Cinta gak seindah yang selama ini didefinisikan film-filmnya Michelle Judit. Lalu ngapain baca komik si Pokemon? Terkutuklah mereka golongan orang-orang yang menikmati komik Cinta. Dim, komik gue siap terbit. Gue yakin ya, calon empat jabat korup itu masih stokol sama Pokemon-Pokemon itu? Yaudah, kita coba lihat apa? Jalan pulang. Itu gear motornya mana? Diam loh. Bilang apa dulu tapi kelakuan mau. Festival band apa festival minum-minum? Nyolak lah ya. Sekarang lo tunjukin di bagian mana yang gak ngamukin kalo bokap gue mau nyokap lo gak selintik. Kek, kalo punya cucu gurih kayak gini, jangan diberi sendirian. Nanti melempem kayak kakek. Siapin kamera masing-masing. Begitu ketemu cewek yang dibawa. Foto, langsung lakukan. Dirasin kenapa lo masih bokap gue dalam komik itu. Bokap? Gak ada manajer yang setotalitas gue. Dan gue lakuin ini semua cuma buat mewujudkan semua cita-cita lo. Hey, denger. Parasit kayak dia cuma bikin mimpi lo nguap di udara. Gitu udah dapet apa yang dia mau udah lo bakal ditinggalin. Lo ngerti gak itu? Boleh kan aku busan? Boleh kan malam ini aku tak bisa tidur untuk membayangkan masa depan? Kayaknya Wijaya gila ya. Seandainya ada penjara untuk orang yang gak bisa jaga komitmen. Gue yakin dia dipenjara seumur hidup. Lo sama ya sama temen-temen lo. Bisa cuma ngeritik dong. Daripada masih nonton kartun kayak bayi. Bikin komik juga gak jelas. Bila nanti saatnya telah tiba. Ku inginkah menjadi istriku. Berdua menikmati pelukannya. Gue bikin komik bukan untuk apa. Tapi untuk siapa. Kata nenek saya, Mbaknya cantik. Minta nomor teleponnya boleh. Tau. Eh, aspal bahasa ngapain gue dengan dia? Aspal bahasa udah kering gue. Astriku.